Hai guys, yuk cobain menu yang satu ini Halo semuanya, dimanapun kalian berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeay, ketemu lagi kita deh Jumpa di channelnya STY Jangan bosan-bosan untuk ikuti videonya Ini persiapan bahan-bahan yang untuk membuat masakan Dari bahan tahu kenyal teman-teman atau tokan Kalian bisa menggantinya dengan Kalau di kita itu ada tahu kuning itu ya Kan bersama aja kenyal Terus ada tomat, panci, ini tomat yang besar Terus ada daun bawang, cong Terus ada capek, tajau, ini merah dan hijau ya Terus ini ada ikan teri kering yang sudah saya goreng teman-teman Jangan lupa nanti ditambahkan sedikit garam ya Karena ikan terinya tidak asin Kemudian ada gula pasir Ada bawang putih, suantok Ada bawang merah dan sedikit jahe ya Jangan lupa untuk ditambahkan kaldu Selanjutnya kita iris-iris teman-teman Ini cabai hijau dan cabai merahnya ya Sesuai dengan selera masing-masing Kalau misalkan ada yang tidak suka dengan biji cabainya Juga bisa dibuang Tidak usah diikutkan masak Nah kalau sudah kita nanti ini Daun bawangnya juga kita iris-iris teman-teman Bagi kalian yang penyuka pedas Bisa ditambahkan dengan cabai rawit ya Supaya rasanya lebih mantap pedasnya Nah kemudian kita iris juga Ini bawang merah dan bawang putih Kemudian ada jahe juga kita iris Nah alangkah lebih lezatnya Bila bumbunya ini kita ulek teman-teman Kita haluskan ya atau kita blender Tapi karena ya disini Nanti terlalu repat ya Kalau kita harus mengulak Kita iris-iris seperti ini Ya saja juga bisa Bisa juga ditambahkan dengan bumbu lain teman-teman Seperti daun salam Atau apa itu Batang serai juga bisa Supaya nanti rasanya lebih nikmat Nah sementara saya dengan bumbu ini saja Sudah cukup Terus untuk tahunnya Ini tokan saya sengaja beli yang besar ya Supaya lebih lembut gitu Nah kita iris-iris sesuai dengan selera masing-masing Kalau di Indo kita bisa menggunakan tahu kuning teman-teman Itu juga hampir sama seperti tokan ini ya Lebih kenyal Nah kalau sudah Kita sisikan dulu Seberapa banyaknya tokan dan ikan terinya Nah disesuaikan berapa orang yang makan ya teman-teman Supaya nanti masakannya tidak sampai berhari-hari Nah kemudian ini ada tomat besar ya Dan lumayan disini sedang mahal teman-teman Ini saya beli 3 tomat ini harganya 75 NT Ya hampir sekitar 35 ribu ya Tapi kalau disini harga segitu ya lumayan lah Bisa untuk beli telur Satu setengah kiloan Nah Alhamdulillah Ini persiapannya sudah selesai teman-teman Tinggal kita otw oseng-oseng Seperti biasanya Kita tumis-tumis dulu Ini bawang merah, bawang putih Nah jahenya sekalian dimasukkan tidak apa-apa Supaya nanti juga lebih wangi teman-teman Kalau sudah agak layu Kita masukkan ini cabenya ya Nah tomatnya juga karena ini tomatnya sedikit keras Masih agak keras Supaya nanti bisa layu sedikit Nah sekalian tumis-tumis Nanti kita persiapkan bahan lainnya Nah sekalian kita masukkan tokannya ya Supaya nanti bumbunya lebih meresap di tokan Karena ini teksturnya beda dengan tahu kulit biasa ya teman-teman Ini lebih padat Jadi usahakan untuk dimasak agak lama sedikit Supaya nanti bumbunya juga meresap Nah warnanya cantik kan Baru kita tuangkan Ini teri yang sudah dikoreng Segini saja sudah terasa wanginya ini teman-teman Tumisan teri dan tokannya Sudah kelihatan lezat ya Nah baru kita tambahkan sedikit garam Sedikit gula pasir dan jangan lupa ditabur sedikit kaldu Nah nanti jangan lupa sebelum disajikan Diicip-icip dulu ya rasanya sudah pas atau terlalu keasinan Nah supaya tidak terlalu kering bisa ditambahkan dengan sedikit air panas ya teman-teman Dan kita masaknya juga tidak usah terlalu lama supaya nanti warnanya masih menarik Nah tuh kan ada banyak warna Enak loh ini untuk belengkap dengan nasi Tidak usah ditambah dengan lauk apapun pun sudah terasa nikmat Alhamdulillah sudah selesai kita masaknya teman-teman Dan siap untuk disajikan Selamat mencoba ya Ini resep dari STY Tumis tokan dan syoi ikan Tumis tahu kenyal dan ikan teri kering Terima kasih sudah mengikuti videonya dari awal sampai akhir Bila ada salah kata ataupun sikap Mohon maaf ya teman-teman semuanya Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh